Intro Unjuk Kemampuan Idadaya Obati Alimbohtar Ngabalin Kejadian Masa Lalu Diungkap Nama Idadaya masih menjadi pusat perhatian Baru-baru ini, Idadaya unjuk kemampuan dalam mengobati tenaga ahli utama kantor staf presiden Alimbohtar Ngabalin Saat melakukan terapi, Idadaya singgung masa lalu Alimbohtar Hal itu pun dibenarkan oleh sang pasien Diketahui nama Idadaya tengah viral lewat kemampuannya dalam pengobatan alternatif Tempat prakteknya kerap digeruduk masyarakat yang ingin berobat Idadaya sendiri memiliki nama asli Ida Andriani Mulanya, ia mendadak viral saat keberadaan pengobatan alternatifnya berujung ricu imbas kebajiran pasien Bukan hanya masyarakat biasa, nama Idadaya juga tersohor di kalangan pejabat pemerintahan Baru-baru ini, ia bertandang ke tempat Alimbohtar Ngabalin Melansir Tribun News Bogor, ia butuh satu sentuhan demi mengetahui apa saja yang sudah dialami Ngabalin Hal tersebut terungkap ketika Idadaya diundang ke rumah Moldoko Sebelum bertemu Moldoko, Idadaya menangani Alimbohtar Ngabalin Ida tampak memegang perut Ngabalin Ngabalin bahkan sampai mengakui Idadaya sebagai adiknya Ngabalin lantas menanyakan kembali soal kondisi pinggang dan lututnya Idadaya meminta Ngabalin membalikkan badannya Ia pun mulai menangani bagian punggung dan pinggang belakang Alimbohtar Ngabalin Hal ini rupanya dibenarkan oleh Ngabalin Selesai perut dan pinggang, Idadaya mengobati lutut Ngabalin Setelah dipijat beberapa saat, Idadaya langsung mengetahui kejadian masa lalu Alimbohtar Ngabalin Idadaya berkata lutut Ngabalin bagian kiri dan kanan memang pernah bermasalah Menurut Idadaya, lutut kiri Ngabalin sampai saat ini sudah membaik Alimbohtar Ngabalin menerangkan ia pernah jatuh saat terjun payung Idadaya juga berkata Alimbohtar Ngabalin merupakan sosok penyayang Pun Alimbohtar Ngabalin menekankan banyak pihak yang salah menilainya Ketika menjadi narasumber di televisi, Ngabalin kerap kali dinilai garang Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!